Hai ini dia dadar gulung isi enten-enten caranya sangat mudah sekali langsung aja memasak ya saya gunakan satu gelas air yang sudah mendidih dan tambahkan tiga sendok gula merah ini saya menggunakan gula merah yang bubuk 1 sendok gula basir langsung kita larutkan bikin karamelnya dulu kita aduk biarkan sampai mengental sedikit lalu kita ditambahkan sedikit garam jika ada ditambahkan family tapi saya ini lagi nggak ada dan saya kalau beli di toko Indo enggak jauh jadi ini dengan bahan seadanya ya ini di Taiwan masukkan kelapa parut ini saya pakai sedikit aja karena saya bikinnya sedikit ya ini masih banyak airnya biar agak tanah karena kelapa parut di sini agak kering biar gulanya agak meresap lebih enak ini saya aduk saya masak sampai airnya asap sampai tanah biar enggak cepet basi dan lebih meresap lebih enak saya masak dengan api kecil kurang lebih 10 menit ya temen-temen aduk-aduk terus biar enggak gosong karena ini kan gula nah ini setelah 10 menit kira-kira seperti ini sudah kering udah tanah siap kita angkat step kedua bikin kulit dadar gulunya saya gunakan satu telur sedikit garam lalu kita kocok lalu saya tambahkan tepung terigu saya tambahkan air sedikit demi sedikit lalu kita aduk sampai merata tidak ada gerindilannya ya nah adonannya kira-kira seperti ini ya ini sudah cukup lalu saya tambahkan pasta pandan warna hijau sedikit aja kira-kira dan selera ya kita aduk-aduk sampai merata ini yang sudah saya kasih warna hasilnya seperti ini dan pastikan nggak ada yang menggerindil ini saya sudah siapkan teflon dan sudah saya olesin minyak ini adonan siap kita masak ya ini saya takar 2 sendok ya biar lebih mudah karena saya adanya teflonnya sangat gede jadi enggak bikin segede teflon ini saya cetak pakai gelas dan ukuran 2 sendok masukkan adonan yang sudah saya cetak doang gelas ke dalam teflon begini ya caranya dengan alat seadanya karena saya sambil kerja adanya alat seperti ini yang penting bisa menikmati menu tradisional ini saya menggunakan api kecil ya teman-teman biar enggak cepat gosong ini kulitnya sudah kering mengelotok artinya sudah matang siap kita angkat ini saya ulangi satu kali lagi dengan cara yang sama ya dan lakukan sampai habis adonannya nah seperti ini ya teman-teman ini sudah kering bisa kita angkat ini saya langsung kasih isiannya ya lipatnya begini sambil kita lipat lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar anda selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih nah ini hasilnya lakukan sampai selesai dengan cara yang sama ya seperti ini cantikan dan rasanya juga enak loh selamat mencoba semoga bermanfaat selamat menikmati